Mitos-mitos dari Tataan Banja Selamat datang buat teman-teman semua Saya Jimmy dan kali ini Saya didampingi oleh teman saya Yang bernama Romy Oh iya bernama Romy Romy kesibukannya sekarang Sebagai desainer Freelancer Desainer grafis Jadi siapa tau teman-teman yang Mau bikin logo Apalagi pak Maskot, pamflet Ataupun panggung Bisa nanti Romy berpung Romy yang berpung Nanti percayaan saya Di deskripsi ini Dan juga kali ini kita ditemani oleh Salah satu teman saya juga Namanya adalah Adi Adi Indi Adi Indi Dia adalah salah satu mahasiswa di Fakult Universitas Negeri Bisa ada gada Lanjut pak Sebelum masukin di video Kita kali ini Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like nya Agar apa pak? Agar teman saya Jimmy ini bisa lebih semangat Untuk membuat konten Youtube nya yang bermanfaat Bermanfaat dengan Bermanfaat dengan pas si Romy Walaupun ada Ada alien ya kemaren Oke Jadi disini ada Pegodong fakta Pegodong fakta ya Tentang mitos-mitos Dari Tanah Banjar Tanah Banjar Suku Banjar Yang tinggal di Kalimantan Selatan Tentang mitos-mitos Pertama saya asli dari daerah Urusongai Tengah Nama kabupaten Urusongai Tengah Mitos pertama ini adalah tentang Kucing Betang Pumas Kucing Betang Pumas Apa sih kucing Betang Pumas itu? Betang Pumas itu kalau dalam arti bahasa Indonesia Kucing Muka Kucing Muka Pakai Jadi katanya Orang tua dulu itu percaya Apabila ada kucing di labu rumah Batang Pumas Atau menjelati tangannya dan mengasapkan seluruh wajahnya Dan itu terus dilakukan berulang kali Biakini itu adalah sepertanda Bahwa nanti akan ada tamu yang datang bertunjung Apakah mungkin Binatang kucing memiliki insting yang tinggi Untuk menyambut tamu yang akan datang Begitu tamu dari jauh Sampai saat ini hal seperti itu Masih bisa ditemukan dan hidupan kita Sehari-hari Apakah itu kebetulan saja Atau tindak Mesti kucing Mesti kucing Mau kucing orang Kucing orang Sekarang mau berdominasi dunia Tapi yang hijau saya pernah Pertama lagi dengar Yang saya dengar dulu Kalau ada kupu-kuku masuk Kalau ada tamu Kalau kupu-kuku sih sering dengar Tapi kalau kucing ini memang Next Kalau fakta yang kedua Pak Kawas kainan kepungunan Kawas kainan kepungunan Kawas kainan kepungunan Itu apa artinya Pak Itu Kepungunan itu Suatu hal yang mengsia Yang menimpa kita Karena kita tidak melakukan sesuatu hal Kita ditawarin makan tapi Gak mau Gak mau Nolak Nanti takutnya kualat Kualat Kalau ada lengkap setanjang Dirasain dahulu Saya kena angin angin an prz Artinya diri keropat Dicipi Dicipi lah D incorporated musibah Kata itu ketika Ketika dikelingnya Apabila mau bepergiin peluru rumah Artinya Kata pahunan Di sini Memiliki arti Musibah Yang dialami Jika kita bepergiin peluru rumah Namun tidak sempat mencetipi Makanan or minuman Yang kita inginkan Jadi menurut mitosnya, kalau kita ingin berpergian namun tidak sempat mencicipinya, maka kita akan terkena musibah. Agar tidak terjadi musibah, kita harus mencicipi makanan saja. Kita harus mencicipi makanan yang ditawarkan oleh, mungkin kalau kita lagi bertamu, mencicipi makanan dari Tuhan Umar. Soalnya saya terus terang, tidak percaya. Waktu itu bulan puasa, saya ditawarkan makan, saya tolak Pak. Orang mulut puasa Pak? Siap-siap Pak. Tidak terjadi apa-apa lucu juga Pak. Kita lebih ke sugesti. Orang-orang tertentu juga yang percaya. Tapi kadang itu benar Pak. Saya pernah mengalami, waktu mau fitnik ke pantai. Saya mau makan sebenarnya, mau makan. Tapi kan teman-teman mau maca cepat-cepatnya. Dia langsung aja berlambat. Saya tahu dia pasti jalan, saya jatuh dari motor-motor. Karena nggak sempat mencicipi, mau makan dari Pak. Jadi mungkin itu sugesti juga sih. Tapi ya, kita hilang dengan logi, cocok logi. Tapi kita menghargai yang namanya kepercayaan. Tentu. Mitos-mitos dari tanah. Mungkin di tempat kalian, itu mitosnya seperti apa. Apakah sama dengan kita atau biasa. Momen aja nanti. Oke. Next. Yang ketiga apa lagi Pak? Kalambu. Penang-penang gangguan muskis. Oke. Mungkin tau-tau di sana. Mungkin ada yang asing juga. Kalambu itu sejenis kayak. Kalambu sih Pak. Kalambu. 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 Kalambu itu boba. Silahkan sama seconda. Biari Kalau kita tidur memakai kalambu itu menangka hal yang mistis. Disantai. entered luna-luna. Terlindung oleh hal-hal yang berbau mistisnya. Ibanja, itu terkenal dengan hal yang mistis. Kalimantan itu terkenal dengan mistis. Kalimantan Kalau penjelasannya apa itu Pak? Jelasannya disini, apabila kita tidur makanya kelambu, katanya sih, itu dapat menasal segala-galanya yang mistis seperti yang dikatakan. Kemudian, kelambu itu mengantinya akan memargari kita dari yang mistis-multis itu. Betul sih, tapi saya enggak pakai kelambu itu apa, Pak? Kalau saya dulu, Pak, sebelum waktu memakai centir, masih penting gitu kan. Kalau tidur, harus pakai kelambu. Perma, nyamur. Masih sel perma juga, Pak. Masih lagi penting ya, Pak? Ya, tapi kalau sudah beranjang dewasa, ketika sudah tidur sendiri, ya, ribet. Panas. Namanya jauh juga, agak ribet, kan? Ribet mau. Mau. Dan enggak coba. Lupa-lupa, lupa, 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 lupa. Jadi kita keluar di sini, jika tawar melawan antus. Coba jelasinnya bagaimana, Pak? Mitos yang berada adalah, apabila lewat di tempat yang tanggal, kita harus ngomong sendiri, bahwa permisi, dengan hantu atau penghuni tempat tersebut. Jadi, misi hantu, misi... gimana sih? Misi hantu. Misi hantu. Misi hantu. Dia mau lewat. Ya, begitu lah pokoknya. Kalau saya sih terserang juga nggak percaya, tapi saya juga nggak teman. Kalau mau kencing gitu, Pak? Kalau mau kencing? Ya, ke toilet, Pak. Maksudnya kan kalau di bohon, kita nih pas lagi mau ke satu daerah, terus ada kita lewatin daerah. Tapi kita tuh kebelet, kebelet pipis. Mau nggak mau, pengen buang. Pipis aja sih, Pak. Iya sih, pipis aja sih. Cuma kadang ada yang... Etikanya begitu? Ya, etikanya sih. Kadang kalau nggak ngumpang-ngumpang pulang dari kencing itu... Hilang, Pak. Hilang tuh nggak sih, Pak. Cuma ada yang bangka. Boleh, tapi bangka. Jadi ada yang pernah teman-teman gitu, yang dia berdoa. Oh, Tuhan, tolong hilangkan sakitnya. Tuhan, hilangkan bongkangnya. Tuhan, hilangkan bongkangnya. Biar gendeng. Next, mitos keempat. Itu keempat untuk berapa, Pak? Selanjutnya. Selanjutnya. Adalah tentang apa, Pak? Sisik teranggili. Jadi dulu itu sisik teranggili. Ya. Dijadikan mata kalung. Yang fungsinya adalah untuk memindahkan dari gamungan. Kalau di sini sih, hantu kerungkup. Saya baru pertama lihat dengan Pak. Kalau saya sih, mungkin kalau artian kerungkup itu kayak kencangkan, Pak. Oh, di kerungkup gitu ya? Ya, di kerungkup. Bapak manjanya kerungkup. Tapi mungkin dengan arti seperti itu lah. Yang tahu itu tetap lantuk boleh dikomen, Pak. Next. Tali haduk, Pak. Tali haduk. Ada apa nih, Pak? Tali haduk, Pak. Tali haduk ini kalau memahasannya itu apa? Tali hijung. Yang itu, itu. Oh, itu. Yang biasa. Mungkin tukang untuk membangun itu. Ya. Jadi, tali haduk itu biasanya digunakan. Pada tali ayunan dengan kecil. Tujuannya sama sih. Seperti si sekteren giring yang di depan tadi, Pak. Agar kalau kita anak kecil lagi gini di ayunan itu nggak digambut sama makhluk. Yang hantu karungkup tadi? Yang hantu karungkup tadi. Yang lumayan eksis tadi, Pak. Yang lumayan eksis tadi, Pak. Yang lumayan nyakal-nyakal. Jadi, ya gunanya mungkin sama. Sama kayak si sekteren giring. Untuk hal yang mistis. Iya. Untuk menghalau makhluk-makhluk yang nggak diperkenankan habisi. Pada prinsipnya. Next. Ada selanjutnya mandi kembang, Pak. Mandi kembang. Jadi, kalau dikatanya, Pak. Para cewek-cewek yang udah tua. Yang udah umurnya 40. Ke atas. Lawan tua. Ujang 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 tua. Tapi itu daerah mana, Pak? Itu daerah. Kami juga. Masih banyak. Tapi saya pernah bertanggunggu, Pak. Daerah-daerah konteks itu Jawa. Mungkin di Sulawesi dan lain-lainnya. Mungkin ada juga sih. Beberapa yang datang wanita yang udah lumayan umur. Yang masih jodohnya belum ada pun sampai. Mungkin prinsipnya buang sial. Mungkin juga sih, Pak. Mungkin juga. Karena... Ya tadi dia. Masalah jodoh. Masalah jodoh. Ada hal kan itu masalah jodoh. Masalah jodoh. Masalah jodoh. Ya. Mungkin perintian. Tapi juga ada pembahasan tentang mandi kembang itu banyak. Selain tentang jodoh, Pak. Ada yang kadang mandi kembang. Mau nikahan. Mau nikahan. Mau kelahiran. Dan habis itu buang penyakit. Buang penyakit. Buang penyakit. Buang penyakit. Jadi katanya. Kita harus mandiin dulu. Pak. Buang penyakitnya yang menakon. Biasanya penyakitnya yang menakon. Yang gak terdeteksi metis. Itu, Pak. Jadi biar di mandiin. Biar supaya penyakitnya hilang. Takutnya penyakit ini adalah penyakit yang di. Ya. Ya. Bukan. Cewek aja sih. Bukan kadang cowok. Cowok juga. Di mandiin. Kayak kita. Kalau kita di mandiin cewek itu. Jantungnya kayak. Oh. Anjay. Bayangin ada. Kalian di mandiin cewek. Rasanya gimana. Next. Selanjutnya ada. Jangan duduk di bantal. Jangan duduk di bantal. Jangan duduk di bantal. Kenapa, Pak? Karena katanya nih. Dari yang kita cari di sini adalah. Kalau kita duduk di bantal itu. Masa kita nanti, Pak. Bakal disulang. Bakal disulang. Gimana tuh, Pak? Mungkin secara logis itu enggak masuk akal. Ya. Enggak. Bisa dijelaskan secara logika. Kalau misur itu kan tak berhubungan dengan bantal. Kalau virus mungkin bisa. Hal yang saya tahu bukan virus. 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 Virus bantal. Virus bantal. Ya, ngetuk. Oh, non. Kalau kita duduk di bantal. Yang konteksnya adalah pantat kita. Ya. Itu ya makan bisulan. Enggak berapa lama makan bisulan. Tapi pada estetikanya, Pak. Ya, pada normanya. Yang semula mestinya di kepala. 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 Etikanya. Etikanya. Memang. Kalau yang tidak sesuai etika sih. Juga robot. Bantal. Bugi. Itu rasanya gimana. Cuma beda lagi. Kalau orang yang kadang nyakitnya ada. Ya. Ya. Yang memang kadang. Duduk. Memang harus ada bantalan empuk. Mungkin ini. Bahasa lain dari. Orang tua dulu. Negeri itu, Pak. Jangan dibantar. Begitu aja. Improvisasi. Improvisasi. Kebohongan yang terselubuh. Kebohongan yang. 5-10 tahun dari August. Menjadi sebuah kebenaran. Jadi terbawah. Terngiang-ngiang. Sampai. Diamini oleh tiga. Tapi orang Jepang itu, Pak. Padahal. Tiba-tiba. Diburuh. Tapi. 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 Tapi anehnya gitu. Tapi anehnya agak bisulan. Iya. Mungkin karena dia. Sejak ter-suggesti. Iya. Maria Ozawa tiba-tiba bisulan kan. Lucu. Pernah gak lihat Maria Ozawa bisulan? Gak pernah kan? Gak pernah. Next. Ini selanjutnya nih. Katanya. Jangan untuk pelangi atau kuburan. Kenapa itu, Pak? Kenapa itu? Karena. Menurut pesnya yang beredar. Kalau kita tunjuk ke kuburan. Langsung dipakai jari. Atau ke pelangi itu bisa keluar. Katanya. Karena pelangi yang ada itu. Katanya. Kalau kita tunjuk. Itu adalah jelmaan dari. Naga. Yang bakal nyerang kita gitu. Oh gitu ya, Pak? Iya. Padahal mati. Masa bakal sih. Saya baru dengar gitu, Pak. Selanjutnya kan. Kayak sesuai nyanyian gitu loh. Iya. Kan pelangi-pelangi. Alangga. Indahmu. Kan. Indah. Hijau. Gimana kan aganya. Jadi kalau kita nunjuk pelangi. Dan itu kualan itu kayak bersimpangan. 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 Tapi kalau nunjuk keuburan. Saya pernah nanti. Masa bakal. Kalau nunjuk. Wah. Kepala. 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 Tapi kalau udah nunjuk. Terlanjut. Katanya harus di. Di kucuk. Di kucuk. Apa? Apa? Dilungu. 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 Disep. Disep. Itu pro kita yang bilang. Disep. Karena pro kita suka. Disep. Paling yang enak-enak. Mungkin di daerah-daerah. Di daerah. Mitu senten. Untuk pukuran itu memang mobil enak. Padahal. Tidak sopan. Karena orang yang sudah. Tidak ada. Orang yang sudah tenang ditandang. Maka akan ditunjuk. Tapi yang kemarin viral. Yang. Enggak tau sih di daerah mana. Cuman. Video nya itu viral di Instagram. Yang dia. Eee. Masih. Kayaknya masih belasan. Kita kan. Ya da. Naik motor. Cuma naik motornya ini jadi kuburan Pak, kuburan itu langsung di gilisnya Pak Banyak kuburan ke satu kuburan Jadi kayak seolah-olah dijadikan area trekking, yang pakai motor apa itu namanya? Motor trail Jadi kayak seolah kuburan itu adalah gembuhan buat sempat Cuma ini kan praktisnya adalah kuburan Gak pantas banget kita, orang yang hidup, pakai kendaraan, pakai motor Kita ngelindes tempat semayam orang itu Bayangin aja Pak, kan mereka sampai nih Pak, di kubur gitu Pak Gelindes Pak, itu rasanya gimana Pak? Rasa mau kubur dia nih Tapi di daerah lain juga terkait tentang kuburan, ada keluarga yang tega nyuruh Keluarganya yang di kubur di sana dipindahin gara-gara cuma berbeda pilihan kontik Gak kepilih jadi dewan Gara-gara ambisi aja kayak dunia Di bawah-bawah orang yang hidup parah sih Pak Di angkul bagi dan hidup Bayangin Pak, kalau Bapak jadi keluarganya yang suruh pindahin orang-orang? Sampai segitunya gara-gara dunia, gara-gara fieldfest, gara-gara fieldanda, gara-gara negara Anda? Anda? Al-dindi Al-dindi Jangan senyum-senyum Anda di belakang kamera Al-dindi Jadi ya buat kalian yang nama kita kadegahin orang yang sudah di sana Menentang-mentang gara-gara membuat viral aja Atau buat sesuatu menang malah kita mengabaikan normal manusia Padahal kan aturan nya Kalau kita pun mau melayat ke kuburan tuh Biasanya kita harus lepas alat sakit dulu Bisa takut saya di belakang Jadi buat menghargai, menghormati orang yang sudah di sana Katanya kalau kita pakai, mereka yang di sana itu dengar Pak Dengar Jadi dari sana siapa yang datang, apakah keluarga aku atau tidak Jadi mereka itu kayak berharap didoakan Jadi teriak-berharap aku Bener-bener Jangan sampai lah buat kalian Pengen gila aja, pengen main-main aja Sampai malam Oke next Mbak Sunat setelah disunat Nah Ini konteksnya cowok cewek Pak? Cowok Nah buat kalian Ini anda jangan senyum-senyum Anda belum disunat Nah jadi gini Pak Katanya kalau habis sunat nih Masih basah nih kan Masih basah ya Pak Gak boleh katanya nginjel tai ayam Nah kalau di nginjel Itu yang punya kita itu bisa pulang ketajakan Bener gak sih Pak? Saya berpikirnya gini Pak Kalau secara logis sih Kita ngapain baru sunat? Baru sunat tiduran? No? Kita jalani Hmm Ya maksudnya Tai ayam Nama ini juga di mana-mana Buat apa juga Buat apa juga Ya mungkin ada makna aja Di balik itu ya Mungkin kiasan Kiasan Langsung nyuruh kita Biar kemana-mana dulu nih Biar istirahat dulu Jangan lalu jalan kemana-mana Nah Saya pernah Ada cerita nih Pak Pisah nyata Jadi Waktu saya habis sunat nih Pak Dulu Kan mau main nih ke tetangga nih Tentangga tapi Takut Jadi kakak saya itu pakai Pake lidi itu Jadi dia garis kayak trek gitu Yang bikin-bikin Jangan bisa ikut lewat Ini khusus kamu Khusus yang tanpa ada Tai ayam begitu Pak Mungkin kakak saya gitu ya Kalau nonton Ramah-ramah Ramah Iya Tapi kalau dulu-dulu ya Pak Dulu Pak Waktu baru sunat Iya Kalau sunat Takut Kata orang tua kan Jangan sampai Gulumnya kelihatan cicak Pak Iya Cicak Bayangin Gak boleh Gak tau makanya apa Sebenarnya kalau cicak lihat Itu bisa Sembuhnya lama Atau ada cacat Cicak sampai pacat apa yang Seiseng itu Ngeliatin Ngeliatin Anunya manusia Sintit yang berarti sudah Anunya Anunya manusia itu Menggiurkan gitu ya Cicak 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 apa gitu kan Next Itu Keluar Mas Sigit Keluar Mas Sigit Keluar Mas Sigit ini Ceritanya adalah Ketika kita luar Ancamannya di ruang tua adalah Awas Kalau nanti Keluar Mas Sigit Jadi kita Jangan main Benda tajam gitu Pak Jangan sampai Benda-benda tajam nih Kita mainkan Kita berdarah Jadi Keluar Mas Sigit Seolah Beduk Seruan Buat Jangan Main 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 Benda tajam Tapi kalau Orang di luar Keluar 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 Kami Kalau masih Begitu Kita Masih Bingung nih Ya Rikasal Pandanannya Seperti apa yang dia bisa paham Untuk kawan-kawan Mungkin kawan-kawan bisa Tolongkan di Comment di bawah ya Bisa Oke Pak Kita diberada di Pemujung Ajara kita Dan Pesan-pesan yang bisa disampaikan Buat setelah Kalau menurut saya Setiap daerah Mungkin punya Mitos yang tersendiri Setiagat yang tersendiri Saya berpesan Pesan saya nih Pada kawan-kawan semua Bahwa Walaupun kita tidak Meyakini Adat-adat yang tersebut Tidak-tidaknya Kita menghormati Menghormati Adat yang Di tempat kita Menghormati Ya Mungkin peribahasannya Dimana Disitu langit Disitu langit Jadi Aturan-aturan adat Dimana kita Diam dan dihormati Walaupun misalkan Kita pelan tawa Di Meratus Pak Ini bukan saya pakai baju Seperatus Saya mengkampanyekan Seperatus Jangan tambang Meratus Siapa yang mau order Bisa hubungi Kompromi Nanti Instagramnya saya juga buat Siap Oke pak Ada lagi pak Pesan pak Itu aja cukup pak Itu aja cukup Jadi Dari saya juga cukup pak Mungkin Kauan-kauan Apa yang baik Dari kita tadi Apa ikan Diambil Dan mitos-mitosnya Bukan hanya dijadikan mitos Tapi dijadikan pelajaran Yang mana Ambil positifnya Oke Sekian dulu Dari video kita kali ini Dan mudah-mudahan Di video nanti Kita akan bahas yang lebih menarik lagi Oke See you guys Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa